Waduh, maaf Pak. Berdasarkan hasil bukti yang kami terima, tersangka atas nama HK masuk ke dalam toko Prestig Time dengan berbura-bura menjadi seorang customer. Setelah beberapa saat memantau situasi dan diketahui kondisi ruko khususnya di lantai satu toko dalam keadaan sepi, maka tersangka HK mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau tersebut kepada dua orang karyawan yang ada di dalam toko khususnya di lantai satu. Kemudian, tersangka HK menyuruh kedua orang karyawan tersebut untuk masuk ke dalam fitting room. Selanjutnya, tersangka HK mengambil handphone milik karyawan, kemudian melakukan ataupun mengikat tangan para karyawan dengan menggunakan kabel TES. Setelah tersangka HK berhasil mengikat tiga orang karyawan dengan menggunakan kabel TES, selanjutnya tersangka HK memerintahkan para karyawan masuk ke dalam toilet dan mengunci para karyawan tersebut di dalam toilet dikunci dari luar. Setelah mengambil 18 unit jam tangan mewah dari laci penyimpanan, tersangka memasukkan karyawan perempuan tersebut ke dalam kamar mandi lantai satu bersama dengan tiga orang karyawan lainnya. Setelah masuk ke dalam kamar mandi, tersangka HK mengunci kembali pintu kamar mandi tersebut dari luar. Kemudian, tersangka HK melarikan diri dengan membawa hasil kejahatan berupa 18 unit jam tangan mewah. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!